Intro Nah, sepertinya apa sih yang menarik tentang Sementara Barat? Nah, itu sering orang yang bertanya kepada saya. Ya, Sementara Barat adalah salah satu tujar wisata sepertinya di Indonesia. Dari sisi pariwisata, Sementara Barat dikenal sebagai satu provinsi yang punya kekainan alam yang beragam. Sementara Barat punya laut, punya danau, punya bukit, punya lembah, punya sungai, kontur dan tekstur tanahnya pun beragam. Ada lembah, ada ngarai, macam-macam. Luar biasa, ya. Sementara Barat punya banyak sekali objek pariwisata yang menarik. Dia juga punya wisata budaya. Karena di situ, di Batu Sangkar, ke perintahan datar, ada istana Pagaruyung. Ya, istana, ya. Terus juga ada macam-macam yang artefak-artefak budaya juga dimiliki oleh Sementara Barat. Nah, di sisi pariwisata, di situ menarik Sementara Barat. Di samping, seperti juga banyak provinsi-provinsi di Jawa dan juga di Sulawesi, Sementara Barat itu punya potensi yang besar dalam sisi kulinar. Anda tahu di mana-mana ada ramah makan padang, kan, ya. Dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri, kita bisa dengan mudah mendapatkan atau bertemu dengan rumah makan padang. Nah, tapi sebetulnya kuliner di Sementara Barat, bukan hanya soal rumah makan, ya. Ada nasi, ada lauk, gitu ya. Tapi banyak sekali ragam jenis makanan di Sementara Barat. Mulai dari yang semacam gado-gado-nya ada, atau juga snack-nya, atau juga kue-kue, dll. sebagainya. Jadi, orang kalau ke Sementara Barat, salah satu tujuan mereka memang ingin menikmati kulinar di sana. Nah, dari sisi yang lain, dari sisi intelektual, sebetulnya Sementara Barat sudah lama dikenal, ya. Kalau Anda mempelajari sejarah nasional Indonesia, Anda tentu kenal dengan nama Mohan Hatta, Bung Sahrir, Tan Malaka, Mohan Yamin, ya. Hamka, Rasuna Said, Rohana Kudus, ya. Banyak sekali haji-haji Agus Salim, itu semuanya berasal dari Sementara Barat. Kenapa banyak pemikir-pemikir, atau juga sasrawan yang berasal dari Sementara Barat? Ya, itu karena ada hubungannya dengan alamnya yang indah. Ya kan? Dengan budayanya yang menarik. Karena ada filosofi yang menarik bagi Sementara Barat, namanya alam terkembang jadi guru. Jadi kita belajar kepada alam. Nah, salah satu ekspresinya orang menulis, atau orang menjadi penyair, atau menulis cerpen, novel, jadi kalau Anda baca novel-novel, atau roman-roman Angkatan Balai Pustaka, Anda bisa menikmati bagaimana keindahan alam Sementara Barat, ya. Terus mereka punya tradisi namanya kabah, ya. Kabah itu bercerita. Storytelling. Jadi storytelling itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari budaya Sementara Barat. Orang Sementara Barat itu suka bercerita, ya. Karena mediumnya itu yang dipakai sejak dulu, ya. Jadi tidak aneh. Banyak wartawan-wartawan, punis-punis lahir dari Sementara Barat. Karena memang hobinya cerita. Ya. Adalah suatu hal yang sangat bencana bagi orang Sementara Barat kalau dia tidak diizinkan untuk berkespresi, ya. Karena memang itu tradisinya dari awal. Jadi kalau anak ke Sementara Barat, punya waktu mampir ke kampus-kampus yang ada di situ, atau tamu budaya, itu hampir tiap hari ada diskusi-diskusi. Tapi menurut saya salah satu, kurang lebih sama lah ya, kondisi yang ada di Yogyakarta, ya. Yogyakarta juga orang yang suka diskusi, punya banyak intelik tua, dan lain sebagainya. Jadi, itu yang menurut saya, yang bisa saya ceritakan ke Sementara Barat, karena memang posisinya yang unik. Dan dalam revolusi Indonesia, aneh-aneh yang menarik nih, Sementara Barat dan Yogyakarta, itu adalah dua provinsi yang tidak bersedia menjadi negara boneka. Bonekanya Belanda. Nah, jadi waktu ada Republik Indonesia Serikat, yang tetap berada menjadi Republik Indonesia adalah Sementara Barat dan Yogyakarta. Ya, itu sesuatu yang yang pantas menurut saya dicatat, dan saya sebagai orang Sementara Barat bangga. Dan ternyata konsep-konsep Republik Indonesia bertahan sampai sekarang. Ya, kita tidak menjalankan apa, prinsip federalisme, dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin menarik, dan saya kira kalau Anda punya kesempatan, mungkin salah satu yang harus Anda pikirkan adalah pertimbangan alam Pekunyungan Sementara Barat. Para wisata di Indonesia yang sederhana adalah Bali. Tapi Indonesia kan bukan hanya Bali. Coba dulu ya.